Intro Hai teman-teman semuanya Welcome back to our channel Aku Ragil Rani Mukherji Melaporkan langsung dari Jerman Nah Kita mau makan Mau makan bareng Seperti biasa kan kalian banyak banget yang Nungguin vlog makan bareng kita Nah hari ini makanannya Makanannya Indonesia banget Dan tadi aku gak ngevlog juga sambil masak Karena makannya gampang banget Tapi kenapa kita mau makan bareng Sebenernya kita pengen banget makan di restoran Tapi kan lagi lockdown jadi gak ada restoran Kenapa? Karena aku dapet SIM Jerman Yuuu yuu 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 Setelah 2 tahun lebih Belajar mengemudi Akhirnya aku dapet SIM Jerman Dan Lumayan nih So teman-teman sorry tadi kameranya Mati Baterenya Nah jadi aku dapet Dapet Ijin mengemudi di Jerman Setelah 3 kali gak lulus Ujian teori Akhirnya lulus Baru corona Baru ujian praktek Sekali doang lulus Jadi ini juga menjawab pertanyaan kalian Kenapa aku gak pernah nyetir? Karena aku belum dapet SIM Jerman Jadi aku udah bisa nyetir Tapi belum boleh Karena waktu itu corona ya Jadi aku nunda Dan ini 2018 aku mulai belajar kursus nyetir Itu ada aku pernah bikin vlognya Dan akhirnya lulus Lulus Jadi aku punya SIM Yang pura shine Nah karena aku punya pura shine Atau SIM Kita hari ini mau makan Mau mukbang Indonesia banget Yaitu yang pertama ada nasi Seperti biasa Terus ada kerupuk Aku tadi goreng kerupuk Terus telur mata sapi Terus goreng tempe Sama Santan sawi Ya Santan sawi putih Terus aku bikin sambal Ini sambal ulek Ala Sunda gitu Jadi Cabai Sama bawang Digiling halus Terus Taruh garam Terus Disiram minyak panas Disiram minyak panas Terus aku kasihin air jeruk nipi Nipis Jadi bener-bener Seger banget Ya Dan Sekali lagi Aku dapat Ujimang ngomong di Jerman Aku seneng sekali Jadi aku udah bisa bawa mobil Maksudnya Udah Boleh bawa mobil Kalau bisa sih Dari kemarin-kemarin Udah bisa ya Tapi Bolehnya itu Karena Di Jerman Tanpa SIM itu Nggak boleh nyetir Jadi kemarin itu tertunda Hampir Sembilan bulanan juga Karena Corona Akhirnya Ujian praktek Lulus deh Udah seneng banget Aku lulus Soalnya dia bilang Jadi bisa ganti ya Nyetir mobil Bener sih Nah Karena restoran tutup Kita nggak bisa makan Kemana-mana Maksudnya Nggak bisa ngerayain Jadi aku pikir Kita masak Tadi kita masak barengan Jadi ini saling ngebantu Jadi aku nggak ngevlog Karena gampang banget kan Cuma tumis Sawi Pakai cabai Bawang Sama Bawang merah Sama daun bawang Sama santan Terus bikin sambal Goreng kerupuk Goreng tempe Goreng telur Nah Aku udah cuci tangan ya Tadi Bismillahirrohim Oh iya Buat yang nanyain Gimana cara bikin SIM di Jerman Itu aku pernah bikin vlognya Nanti vlognya Aku kasihin di Deskripsi box ya Jadi kalian bisa Bisa tonton Oke Petit man Petit salci Petit man Petit Salci Petit Selamat makan Bismillahirrohim Pakai kerupuk Ini mah Sunda Sudah banget ya Sudah Gak tau sih Sudah Tapi Tadi tuh aku nonton vlog Usi yang makan-makanan Sunda Dia bikin Sambalnya Sambal Siram Minyak panas Katanya Sambal khas dari Sunda Aku juga gak tau Tapi Aku di Medan juga Sering bikin sambal Yang disiram air panas Eh Disiram minyak panas Jadi Dia kerup-kerup gitu Tadi Pas disiram air Minyak panas Ya Allah Tempehnya nih Dari dia ngebantuin kan Masak Enak banget Sumpah Sederhana banget ya Makanan kampung banget Sederhana banget Goreng kerupuk sendiri Ini kerupuknya asli dari Medan Aku bawa Banyak banget Mentahnya gitu Dan kalo kerupuk ini kan Tahan banget lama ya Jadi disimpan di tempat yang bersih Bisa digoreng kapan aja Ja Kapan aja Kropuk ini Hmm 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 Ya Ya Kata Tuta Cabeku Kak Sinan Aku bilang aku jatuh cinta Dia bilang ya jatuh cinta sama Sinkau kan katanya Bener Hmm 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 Dua tahun setengah loh Dua Aku mulainya itu Agust Selatan Ah Tidak Anggap Bulan Agustus 2018 Aku belajar Nyetir Baru selesai Sempat putus asa Karena gak lulus-lulus Teorinya Akhirnya Hmm 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 Dan kalo punya SIM Jerman Berarti bisa nyetir di seluruh negara Uni Eropa Terus kalo mau ke luar negeri tinggal bikin SIM internasional Tapi aku harus hati-hati nyetir karena aku masa percobaan hasilnya selama dua tahun Jadi selama dua tahun aku gak boleh bikin kesalahan supaya gak bermasalah sama Pihak Hmm SIM Jermannya gitu lah Dan ditotalin aku habis sekitar 3500 euro lah ya gitu Terakhir-terakhir sih aku udah gak ngitung lagi karena Udah Sempat putus asa juga kalian jadi udah males ngitung Pokoknya mahal Memang begitu di Jerman Bikin SIM memang mahal Tapi Tanpa SIM susah ya Apalagi kalo kita tinggalnya agak kedesaan dikit Belum lagi Di kerjaan Aku juga dari kerjaan Memang gue TUSIM Jadi mau gak mau sih Hmm 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 Bener-bener asis nih suasana sih Topis banget Asis sih memang Tambah aku Tapi gak tepat lah Dimakan pake Wendung-wendung Mid-wendung Mid-wendung Terus Terus Cusukin Hmm Ini makan pake nasi gitu Bareng-bareng enak Tempengut Irgendwambung Um Tempengut Zeprindu Ejah Tempengut 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 ini selesai enak banget sumpah kempe jadi mulai sekarang aku bisa nyetir bisa ganti anama total jadi kalau kita pergi holiday kita bisa bareng-bareng nyetirnya maksudnya dia dulu terus aku aku baru dia gitu perjuangan banget nih banyak banget temen-temen yang juga gagal yang orang Jerman sekalipun banyak banget yang gagal di ujiannya karena banyak yang harus dihapal rambu-rambu lalu lintasnya itu ada sekitar 1600 pertanyaan dimana kita harus hafal yang keluar cuma 30 pertanyaan dan itu cukup bikin jadi pusing ya belum lagi ujian prakteknya ujian prakteknya langsung di jalan terus diperhatiin sama tukang ujiannya di belakang dan kita gak boleh ngelakuin kesalahan sama sekali itulah dan aku sekali doang ujian praktek kemarin itu aku udah takut banget ya 3 hari sebelumnya aku udah takut banget takut salah gitu tapi alhamdulillah ujian sekali doang lulus ayamal ayamal provo takut teori ayamal praktek ayamal selalu lulus katanya ayamal ayamal terkenal banget ya gak ngerayan mahal-mahal gak di restoran mahal-mahal untuk lockdown juga kalo gak kita pasti ke restoran ada baiknya juga sih lockdown gini ya jadi sedikit pengeluaran pengeluaran makan di restoran tą aku bu Tung, kita juga tambah Terima kasih telah menonton! So, teman-teman, kita sudah selesai makan Habis, 2 piring Telurnya habis, tempenya habis Tinggal dikit lagi Sambalnya dikit lagi Sayur tinggal dikit Kita juga 2 piring Ntar aku minum dulu Aduh, enak banget Dan sekali lagi Senang banget punya sim Surat izin mengemudi Di Jerman Gak ada lagi hal yang perlu Diinginkan gitu, karena Ijin tinggal ada Surat izin mengemudi ada Bentar lagi mungkin paspor Jerman Kalau udah jadi Rektor Enak? Enak banget teman-teman Nah, makasih banget ya atas dukungan kalian selama ini Ini udah mau 40 ribu subscriber Sampai jumpa sampai 50 ribu Yaudah Aku rajin Rani Mukherji Bersama suamiku tuta Tua tapur Melaporkan langsung dari Jerman Terima kasih Sampai jumpa Ciao cya 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 cya Terima kasih.